Oke pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video iseng doang bagaimana cara mengatasi error DNS ya saat kalian membuka internet browser di PS4 hand atau mungkin PS4 yang udah ada jailbreak nya gitu ya dah mungkin kalian baru mengikuti tutorial dan tiba-tiba putih gitu ya ada tulisannya putih error DNS gitu ya walaupun saya nggak bisa tunjukin juga karena saya lupa screenshot dan lupa rekam juga sih gitu dan untuk cara mengatasinya gampang banget sebenarnya kan cukup tinggal tutup aja internet browsernya tinggal kalian ke settings dan tinggal kalian ke network dan kalian disini harus setup internet connection lagi gitu kalau kalian udah yang sebelumnya misalnya kalian udah atur DNS dan sebagainya kalian cukup tinggal use wifi kalian pilih yang custom dan disini kita pilih untuk wifi mana yang mau kita hubungin atau mungkin sambungin gitu ke PS4 kita gitu setelah dipilih ini kalian cukup tinggal kayak misalnya tinggal pilih aja namanya gitu apapun gitu nama wifi atau mungkin access point kalian dan memang ini cukup tinggal nunggu aja sih kayak nunggu gini doang tinggal di klik doang gitu disini untuk IP address otomatik untuk DHCP otomatis juga do not specify sih bukan otomatis dan untuk DNS nya manual gitu dan ini untuk primary dan secondary nya udah keisi otomatis jadi tinggal di next aja dan untuk ini juga otomatik gitu ini juga do not use untuk proxinya dan untuk internetnya kalian nggak usah tes langsung aja kalian jalanin lagi untuk internet browsernya gitu misalnya kalian ketik ulang untuk yang namanya karo218.ir untuk yang saya untuk yang hostingnya mungkin kalian bisa beda gitu bisa dari azif atau apa saya juga nggak tahu cuman ini yang saya pakai karena memang simple juga gitu untuk ah namanya gitu karo218.ir itu cuman beberapa huruf doang jadi gampang diingat gitu nah ah setelah itu sih untuk saya ya untuk saya udah nggak ada lagi gitu error-error kayak gitu udah langsung kebuka kesini dan kalau kalian misalnya disini gitu misalnya kalian pilih nih yang framework 9 ini kalian tungguin dulu disini sampai si websitenya ini nge-cash ya atau mungkin kalau mungkin internet kalian tiba-tiba error atau mungkin offline kalian offline kalian bisa nyalain hand kalian gitu tanpa harus pakai internet dan saya saranin juga sih kalian pakai untuk ah payload gitu ya payload yang namanya disable update disini karena walaupun saya udah ancek untuk yang otomatis update di PS4 saya itu tiba-tiba ke download gitu untuk yang primer 9.03 gitu jadi ya hati-hati aja gitu nanti hand-nya bisa hilang dan nggak bisa lagi pakai jailbreak gitu tujuan saya jailbreak sih saya untuk main game visual novel yang kayak gini gitu walaupun saya nggak tahu juga sih gamenya ini kayak gimana dan ya memang saya untuk belajar bahasa Jepang doang sih dan jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching bye-bye